Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan aku racun 76motovlog kapot terakhir aku mencari video lah jadi hari ini aku motovlogkan sama si di tracker 250 wah ini jarang sekali turun ke kotoran kawan-kawan jadi hari ini aku cuma pengen ngetes aja ngetes gopro yang aku taruh di helm di helm half-face jadi aku taruh di kacanya itu kawan sama aku juga pengen dengar pengen tau sih suara aku ini jelas enggak ya atau kalah sama suara engine sama suara kenal kuat kawan gitu kan semuanya aku pengen tes aja sekalian mumpung aku jalan ke kota juga kan nah itu tadi jadi siang-siang aku ini jam 12 jalan-jalan ke kota udah butuhnya enggak jalan-jalan sih ada urusan di kota kan nah itu jadi kayak apa ini suaranya enggak ah jelas juga kah atau gimana kah kan ini mic-nya aku taruh agak jauh sih mic-nya aku taruh agak jauh dari mulutku kan agak ke atas sedikit nah jadi gimana jelas enggaknya enggak tahu lagi nantikan di tes jadi kenal potnya ini budget betul lah kawan-kawan lah itu ya aku nilai senangnya kan pengen aku ganti ke kondisi standarnya jadi pengennya cuma ada yang barunya ya banyak yang secondnya kan nah itu sih nah jadi kawan-kawan ini kemarin kan untuk F1 nya kan sudah beres kan tidak ada nyala lagi nah tahu-tahu kenapa abis itu kok susah sekali hidupnya gitu loh apalagi di posisi henditnya dingin kawan-kawan nah susah sekali jadi F1 nya ini menyala sudah ini F1 nya menyala lagi pengennya full service sih aku servis ke dealer nya resminya cuma aku datangi ke dealer nya itu bilangnya enggak ada gitu loh mekaniknya lagi training aku ngomong udah mau terlihat lah jadi ngomong biasa aja jadi kelihatan jelas enggaknya ngomong terlihat juga ya orang-orang pada melihat ngomong-ngomong sendiri kan jadi aku ingin tahu sisinya kameranya gimana sudutnya suaranya untuk sudutnya kurang ke kiri atau kurang ke kanan atau kayak apa masalahnya untuk GoPro ini kan kameranya itu tidak di tengah kameranya dia di di pinggir dia agak ke pinggir jadi kita harus kita-kira-kira kita-kira naruh sudutnya nah ini mas Anang sudah terlanjut-terlanjutnya empel sih nah jadi jadi enggak enggak ingat aku posisikan dulu kan yang mana di posisi tengahnya atau apa ini mungkin terlokok kiri mungkin terlokok kawan lah terlokok kiri atau terlokok kanan kayak ini gambaran video ini nah ini juga setangnya juga ini bearing komsternya kena sudah kontrol jadi kalau belok itu susah sekali jadi kayak orang mau jatuh aja kalau mau belok itu jadi aku sudah pesen bearingnya kemarin kan di toko online cuma dari pengirimannya woy lama betul jm cuma helm 300 ribuan helm lama apa sih ini 300 ribuan tapi ada gopronya di depannya aku mau beli helm lama 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 apa ya ush 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 oke jadi urusannya sudah selesai karena dari jam 12 ini jam berapa inilah jam 4 5 lah baru selesai baru keluar ini tadi kita ditusuk-tusuk tangannya ditusuk-tusuk jadi kita langsung pulang aja tapi sebelumnya kita mampang dulu kan masalahnya di berawah ini cuma jarang ada motor ini kan jadi posat perhatian kan sekus tang ya cuma ada dua di berawah itu juga punya aku satu sama adekku satu wah itu sebetulnya aku males jalan sini kan macem-macetan tapi ya bisa cair merhatian dulu macet macetnya ini juga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati